Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah lukum anak-anak ustad Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam rahmat Allah Subhana wa ta'ala Bersama keluarga di rumah Baiklah Sebelum kita mulakan dengan lap Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini Marilah kita mulakan dengan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Masih seperti minggu lalu Yang pertama kita akan kilas balik Review kembali materi pembelajaran tentang Suhu dan perubahannya Dan nantinya akan dilanjutkan Dengan pemuaian luas Baiklah Ustadz semangat ya Insya Allah semuanya Barakallahu fik Tentang konsep suhu dan panas Sudah kita pelajari di minggu lalu Panas juga diistilahkan dengan Kalor Sedangkan suhu Merupakan derajat panas Atau dinginnya suatu benda Ada suhu rendah Ada suhu tinggi Suhu rendah berarti dingin Pada umumnya seperti itu ya Sedangkan suhu tinggi pada umumnya Dikatakan panas Baiklah Ustadz Termometer sebagai alat ukur yang sudah kita pelajari juga di minggu lalu Jadi jangan lupa Termometer merupakan alat ukur suhu Pengisi termometer Biasanya ada dua Yaitu air raksa atau alkohol Namun yang lebih fenomenal adalah air raksa Kenapa? Karena air raksa lebih menonjol Karena warnanya mengkilat Dengan warnanya mengkilat Lebih mudah digunakan Baiklah Ustadz Ini materi minggu lalu juga Ya Nah Skala termometer Jadi ada empat jenis termometer Yang kita gunakan Yaitu Termometer Celsius Termometer Fahrenheit Dan termometer Reamur Serta termometer Kelvin Nah Masing-masing termometer ini Memiliki perbandingan yang telah kita bahas Ya Yaitu Perbandingannya Akan kita bahas sebentar lagi Ya Baik Di minggu lalu Ustadz telah memberikan Contoh soal Beserta latihan yang telah kalian kerjakan Nah Bagaimana? Apakah anak-anak Ustadz sudah paham atau belum? Oleh sebab itu Hari ini Kita akan kembali Ya Melakukan pengayaan Atau mempertebal materi Tentang konsep Besaran skala suhu ini Kenapa? Karena Soal tentang suhu Selalu muncul di soal pas Dan juga muncul di ujian nasional Serta Akan dilanjutkan lagi Ketika nanti Kalian berada di jenjang SMA Oleh sebab itu Materi ini Harus kalian kuasai Jangan sampai Kalian tidak mengerti Atau bahkan Sama sekali Tidak mengikuti Pembelajaran ini Baik anak Ustadz Kan Ustadz akan kembali menjelaskan Nah Ini adalah salah satu jawaban Teman kalian Ustadz ambil Dari Ananda Muhammad Luthi Husni Dari kelas 7D Di minggu lalu Nah Kenapa Ustadz ambil Ananda Luthi Husni Karena Dia mengumpul Pertama kali Dan dengan jawaban 100 Bagi anak Ustadz yang belum kumpul Jangan bersedih Karena hari ini Ustadz juga akan memberikan pertanyaan Yang Ustadz akan Tunggu Jawaban kalian Oleh sebab itu Jangan kemana-mana ya Stasiun terus di Channel ini Baik anak Ustadz perhatikan Soal nomor 1 27 derajat Celcius Dikonversikan Atau diubah Ke Kelvin Nah Dari Celcius ke Kelvin Seperti itu ya Nah ini dipahami anak Ustadz Ternyata Nilai Celcius Dapat dikonversi Ke nilai Kelvin Tetapi Pasti memiliki Angka yang berbeda Kenapa? Karena Ada cara Ataupun Pengerjaan Perumusan Dalam hal ini Nah Ananda Luthi Husni Menjawab 300 Kelvin Bagaimana caranya? Baik Kita akan lihat Perhatikan Nah Ini adalah Termometer sama Seperti termometer Yang di slide sebelumnya Sama Hanya saja Sudah Ustadz Geser sedikit Ya Yang kedua Menjadi Reamur Ya Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan Bagaimana Merumuskannya Ya Baik kita kembali kemarin Ustadz Nah Perhatikan Teorinya Dari Celsius Ini sudah Ustadz Buat tanda panah Perhatikan Nampak ya Tanda panahnya Nah Kita lihat Dari kiri Ke kanan C R F K C nya Celsius R nya Reamur F nya Fahrenheit Dan K nya Adalah Kelvin Nah Berarti ini dari kiri Ke kanan Kita menganalogikannya Ini adalah Maju Ya Maju Misalnya gini Dari Celsius Ke Kelvin Berarti maju ya Oke Kalau maju Ada hubungannya Apa hubungannya Nanti akan ditambah Dengan titik Tetap bawah Pada Konversi yang ditanya Ya Nah Jadi yang ada Titik tetap bawahnya Yaitu Fahrenheit Dan Kelvin Hanya dua ini saja Yang ada ditambah Atau dikurang Kapan ditambah Kapan dikurang Inilah yang sedang Ustaz jelaskan Ya Dari Celsius Ke Kelvin Tadi kita menganalogikannya Maju ya Atau ke kanan Maka nanti Dari Celsius Ke Kelvin Nilainya akan ditambah Dengan 273 Atau 273 Nah Kapan dia bernilai kurang Ketika nanti Dari Kelvin Ke Celsius Makanya Ini Ustaz Buat tanda panah Ke kiri Atau mundur Ya Nah Khusus untuk Celsius Dan Kelvin Tidak perlu Menggunakan Perbandingan Ini perbandingannya Ya Untuk Celsius 5 Reamur 4 Parnehead 9 Kelvin 5 Ini harus dihafal CRFK 5 banding 4 Banding 9 Banding 5 Ini harus dihafal Ini yang pertama Ya Nah Kenapa tadi Ustaz sampaikan Dari Celsius Ke Kelvin Atau Dari Kelvin Ke Celsius Tidak perlu Ada perbandingan Kenapa Karena perbandingan Mereka sama Sama-sama 5 Celsius 5 Kelvin juga 5 Maka 5 Bagi 5 Itu hasilnya berapa 1 Paham Nah Ustaz ya Baik Baik Ustaz akan jelaskan Bagaimana cara Pengerjaannya Perhatikan 27 derajat Celcius Ke Kelvin Berarti Maju atau mundur Kita lihat gambarnya Sudah Ustaz tampilkan Celcius ke Kelvin Berarti Maju Atau ke kanan Kita anggap Maju ke kanan Itu sama Untuk konsep ini Berarti Dia ditambah Ditambah berapa Ditambah 273 Jangan yang di atas Tapi yang di bawah Titik tetap bawah Berarti Tinggal kita Jumlahkan 27 Ditambah 273 Ya Oke Sehingga Penjumlahan 273 Ditambah Dengan 27 Itu hasilnya 300 Ya 300 apa Yang ditanya Adalah Kelvin Berarti 300 Kelvin Bagaimana Paham ya Nah Jika sebaliknya Contoh ya Dari soal ini aja Kita ambil Jika sebaliknya Ada soal 300 Kelvin Dikonversikan ke Celsius Berarti Dikurang atau tambah Lihat gambar yang tadi Jika dia Kekiri atau mundur Dari Kelvin ke Celsius Berarti Dikurang Dikurang berapa Dikurang 273 Nah Maka perhatikan 300 kurang Dikurang dengan 273 Maka akan menghasilkan Maka akan menghasilkan Kembali lagi ke 27 derajat Celsius Bagaimana Ustaz Paham ya Sangat mudah bukan Mudah sekali Dari Celsius ke Kelvin Intinya adalah Pejumlahan Atau Pengurangan Dijumlahkan Apabila Nilai Celsius Dikonversi ke Kelvin Dikurangkan Apabila Nilai Kelvin Dikonversi ke Celsius Dikurang atau Tambah berapa Dikurang atau Tambah 273 Ini harus dihapal ya Konsepnya Bagaimana Ustaz Paham ya Sangat mudah sekali Nah Baik Sekarang soal yang kedua Soal yang kedua adalah 122 derajat Fahrenheit Diubah ke Reamur Kita lihat Gambarnya Dari Fahrenheit Ke Reamur Itu soalnya ya Dari Fahrenheit Ke Reamur Mundur atau Maju Nah Kembali ke konsepnya Mundur ya Berarti nanti Nilai Yang diketahui tadi Dikurangi dahulu Dikurangi dengan nilai Berapa Fahrenheit 32 Anak usah Jangan sampai Lihat Jangan sampai Salah lihat ya Ini 32 ini Milik si Fahrenheit Kelvin ini Milik si 273 ini Milik si Kelvin ya Jadi jangan sampai Salah melihat ya Baik Berarti Nilai yang diketahui Yaitu Lihat soal yang dibuat oleh Ananda Ludwi Ludwi Husni 122 Berarti nilai yang diketahui 122 Fahrenheit Dikurang dahulu Dengan 32 Ya Oke Dikurang dengan 32 122 122 Dikurang dengan 32 Hasilnya adalah 90 Ya Setelah dikurangi Baru dikalikan dengan perbandingan Kenapa pakai perbandingan Ya Karena perbandingan Fahrenheit dan Reamur Perbandingannya berbeda Fahrenheit Perbandingannya 9 Reamur Perbandingannya 4 Ya Sedangkan tadi Celsius sama Kelvin Tidak perlu menggunakan Perbandingan Kenapa Karena perbandingannya sama Kita buktikan 5 bagi 5 Hasilnya pasti 1 Ya Ya Maka 1 dikali berapapun Hasilnya akan itu juga Baik Kita kembali ke soal yang tadi Nah Tadi 322 Dikurang 32 Adalah 90 Baru dikalikan dengan Perbandingan Bagaimana cara mengalihkan Ya Lihat kembali Siapa yang ditanya Reamur ya Artinya dikompresi ke Reamur Itu maksudnya Ketika ditanya Reamur Maka perbandingan Reamur ini Kita letakkan di atas Ya 4 per 9 Bukan 9 per 4 Kenapa Karena nilai 90 ini Adalah nilai Fahrenheit ya Yang telah dikurangi tadi kan Nah Maka Nilainya ini Kita bandingkan Dengan perbandingannya Jangan sampai kita Salah membandingkan Ingat ya Konsepnya Perbandingan Yang diketahui itu Adalah perbandingan Antara nilai Yang diketahui Dengan perbandingan Pada Rumusnya Ya makanya 90 dibagi 9 Oke Nah kalau Ustadz Dari Ustadz Ustadz menyatakan Seperti ini Yang ditanya itu Letakkan Perbandingannya Letakkan di atas Seperti itu ya Yang ditanya Perbandingannya Letakkan yang di A Di atas Nah yang ditanya siapa Ditanya Reamur Maka Reamur Perbandingannya berapa Perbandingannya M 4 Ini harus sudah dihapal Nah Ustadz Oleh sebab itu Maka perbandingannya 4 per 9 4 kan milik si Reamur Maka 4 per 9 Nah maka 90 dibagi 9 Kita bagi dahulu boleh Atau kali juga boleh 90 kali 4 boleh Atau 90 bagi 9 boleh ya 90 bagi 9 10 10 kali 4 adalah 40 derajat Reamur Bagaimana Anak Ustadz Paham ya Oke Jika belum paham Nanti bisa ulangi lagi Video ini Tapi Ustadz yakin Kalian Yang sudah mudah menangkap Maka dia akan Paham Bagi yang belum Bisa menangkap Anak Ustadz Bisa ulangi lagi Video ini ya Bagi yang sudah Alhamdulillah Bagi yang belum Ulangi lagi Ya Baik Inilah penjelasan Soal minggu lalu Sangat mudah ya Nah Jika kita mau membuktikan Dari Reamur Ke Parenheit Kita ambil saja Dari soal ini Dari Reamur Ke Parenheit Berarti maju ya Kita buktikan Dari Reamur Ke Parenheit Itu maju Nah Oleh sebab itu Misalnya 40 derajat Reamur Berapa Parenheit Nah Berarti Kita jangan tambah dulu Jika dia ke kanan Atau maju Pada gambar ini Ya Dia di Kalikan perbandingan Terlebih dahulu Ya Nah Jadi 40 dikali dengan Yang ditanya siapa Parenheit ya Berarti 9 per 4 Ya Kenapa di atas 9 Karena 9 itu nilai dari Parenheit yang ditanya Berarti 40 dibagi dengan Berapa Perbandingan Reamur 4 ya Berarti 40 bagi 4 Adalah 10 10 kali 9 Adalah 90 Nah Ingat Jika dia ke Parenheit Ditambah dengan 32 90 ditambah dengan 32 Hasilnya 122 Parenheit Bagaimana Pakaman Ustaz ya Oke Baiklah Kita akan lanjutkan Kembali Ke materi selanjutnya Ini ada contoh soal Kita bisa Mengerjakannya Disini Ya Nah Baik Kita lihat Sebuah zat cair Diukur suhunya Menggunakan Termometer Celsius Diperoleh Angka 40 derajat Celsius Berarti kita Kita ketahui ya Diketahui Celsius ya Diketahui Kita buat disini 40 derajat Celsius Nah Pertanyaannya Berapakah Berarti Kereamur Ke Parenheit Dan Kelvin Ditanya Kereamur Parenheit Dan Kelvin Ini 3 sekaligus Ya Berarti Ini kita buat saja Kereamur Berapa Oke Boleh langsung Juga boleh ya Ke Parenheit Berapa Dan ke Kelvin ya Satu lagi Kalau tidak salah Kelvin berapa Kita lihat ya Nah Benar ya Rheamur Parenheit Kelvin Baik Sekali lagi Ustaz perhatikan ya Nah Pertama kita akan jawab Dari Celsius Ke Rheamur Berarti Maju atau mundur ini Lihat Maju ya Semua kebetulan maju C ke R C ke F C ke K Semuanya maju Ya Maju mundurnya itu Diperhatikan Ustaz ya Nah Berarti 40 Dikali Langsung ya Dikali langsung Dengan Kereamur dulu Berarti Reamur Letakkan di atas ya Seperti itu ya Kesepakatannya ya 4 per Per berapa Celsius Per 5 Nah Berarti Sama dengan 40 Bagi 5 Boleh Bagi dulu boleh Atau kali dulu juga boleh Bagi aja dulu ya 40 Bagi 5 Adalah 8 Ya 8 dikali dengan 4 Adalah 32 32 Derajat Reamur Baik Ini derajatnya Ustaz buat ya Nah Derajat Reamur Terjawab ya Baik Selanjutnya Kita akan mencari 40 Derajat Reamur Berapa Fahrenheit Ini Ustaz copy Saja Nah Nah Baik Nah Ini maju juga ya Ke kanan ya Berarti ya Ke kanan atau maju Caranya sama seperti tadi 40 Dikali dengan Perbandingan Fahrenheit berapa Fahrenheit Yang ditanya ya Berarti di atas Berarti 9 ya Dibagi dengan 5 Ya Kenapa 5 nih Sama ya Celsius perbandingannya 5 Nah Sama dengan Nah 40 bagi 5 8 8 dikali dengan 9 72 72 Nah ingat Ke Fahrenheit Ditambah lagi dengan Ditambah lagi dengan Berapa Ditambah lagi dengan 30 32 Maka diperoleh 2 Tambah 2 4 Ya Ini cara mendatar 7 tambah 3 10 Berarti 102 Derajat Paren Paren Oke Oke Bagaimana Ustaz Paham ya Ingat Untuk Kelvin Untuk Fahrenheit Itu ada Tambah atau Kurang Nya ya Kalau Fahrenheit Dia tambah atau Kurang 32 Kalau Kelvin Tambah atau Kurang 273 Itu harus dihafal Ya Sekali lagi Saya sampaikan Jika dia Paren Ke Paren Ada tambah Atau Kurang 32 Sedangkan Ke Kelvin Ada tambah Atau Kurang 273 Baik Kita lanjutkan Kita jawab Yang ketiga Ini ke Ini ke Kelvin Ya Ustaz Nah Nah Tadi sudah Kita ketahui Celsius Dan Kelvin Perbandingannya Sama Jika perbandingannya Sama Tidak perlu lagi Menggunakan Perbandingan Langsung saja Dari Celsius Ke Kelvin Berarti Ditambah Karena maju Atau ke kanan Berarti 40 Ditambah Dengan 273 Berapa hasilnya Ya Kita Dengan cara mendatar 0 Tambah 3 3 4 Tambah 7 11 11 ya Simpen 1 Ya 1 Tambah 2 3 Berarti 313 Kelvin Baik Untuk Kelvin Dia tidak pakai Derajat Ya Memang karena Sudah ketentuannya Seperti itu Nah Bagaimana Ustaz Paham ya Semuanya Ya Oke Baik Kita akan lanjutkan Kembali Nah Tentang suhu Tubuh Kesehatan Nah Biasanya Suhu demam itu Suhu yang Di atas 30 derajat Celsius Makanya Ini Jika kemana-mana Ya Misalnya Kita ke sekolah Sekarang ini Ya Di jaman COVID ini Kita misalnya Berbelanja Ke Tempat Perbelanjaan Ya Yang ada Pemeriksaan Suhu tubuh Itu jika Dia di atas 37 Ya Koma sekian Maka dia Kemungkinan Akan demam Ya Karena suhu normal Itu adalah 36 Sampai 37 Derajat Celsius Nah Disebabkan Tubuh Memproduksi Panas Yang lebih Banyak Dibanding Pengeluaran Panas Oleh tubuh Itu Sendiri Nah Peringatan Dari Tubuh Bahwa Sedang Terjadi Perang Melawan Virus Atau Bakteri Patogen Yang Bisa Merugikan Tubuh Nah Apa yang harus Kita lakukan Ketika demam Ya Apakah ke dokter Nah Demam akan Mengeluarkan Lebih banyak Cairan tubuh Sehingga Tubuh menjadi Rawan Dehidrasi Banyak-banyak Minum air putih Dan Mengkonsumsi Buah Untuk Menyeimbangkan Cairan tubuh Yang dikeluarkan Maka kita Dianjurkan Untuk banyak Konsumsi Air putih Tipsnya Adalah Hindari Memakai Selimut Yang tebal Sebab Hal tersebut Justru akan Menambah Atau Menghambat Proses Pelepasan Panas Dari dalam Tubuh Ya Oke Nah Baik Kita akan Bahas sedikit Tentang Perubahan Akibat Suhu Yaitu Ada Pemuayan Dan Penyusutan Ternyata Jika Suatu Benda Terkena Suhu Ya Baik itu Suhu Dingin Atau Suhu Panas Maka Terjadi Dua Peristiwa Ini Kapan Terjadi Pemuayan Dan Kapan Terjadi Penyusutan Oke Perhatikan Pemuayan Adalah Bertambahnya Ukuran Baik Panjang Luas Atau Volume Benda Nah Biasanya Ini Karena Pengaruh 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 Suhu Yang Ting Ting Sedangkan Penyusutan Berkurangnya Ukuran Baik Panjang Luas Ataupun Volume Dari Benda Tersebut Maka Mungkin Lebih Kita Dispinisikan Ketika Terjadi Suhu Yang Dingin Ya Maka Untuk Persamaan Rumus L Itu adalah Volume Pemuayan Luas L sama Dengan L0 Tambah Dengan L0 Kali Alpha Kali Delta T Apa Itu L Adalah Panjang Benda Akibat Pemuayan L Ya Tanpa L0 L0 Ini adalah Panjang Benda Mula Mula Atau Panjang Awal Sebelum Terjadi Pemuayan Alpha Ini adalah Koepisien Muay Benda Biasanya Koepisien Muay Benda Itu Diketahui Dalam Soal Ya Nah Delta T Ini adalah Perubahan Suhu Perubahan Suhu Biasanya T Awal Dikurang Dengan T Akhir Ya Atau Sebaliknya Ya Baik Bertambahnya Panjang Pada Benda Dapat Diakibatkan Karena Getaran Partikel Z Padat Sehingga Jaraknya Semakin Jauh Bukan Karena Ukuran Partikel Yang Membesar Ya Oke Baik Sebagai Contohan Ustadz Batang Besi Panjangnya 2 meter Berarti L0 Ya Atau L awal Sebelum Terjadi Pemuaian Pada Suhu 20 derajat Celcius Boleh T1 Boleh Setelah Suhunya Mencapai 80 derajat Berarti T2 T1 T2 Panjang Batang Batang Besi Menjadi Maka L Ditanya L Alpa Diketahui Koepisien Diketahui Yaitu 0,0000011 Per derajat Celcius Satuan Untuk Koepisien Ini adalah Pilihan Bergandanya Maka Kita akan Jawab Nah Baik Kita akan Bahas Dari soal Diketahui L0 L awal L awalnya 2 meter Mula-mula T0 Artinya T awal Pada Suhunya 20 derajat Celcius T akhirnya 80 derajat Celcius Alpanya 0,0000011 Per derajat Celcius Maka Kita cari dahulu Sebelum Kita masuk ke rumus Delta T Bisa kita cari Delta T T tadi sudah Kita pahami Rumusnya T T yang besar Kurang T yang kecil Berarti 80 dikurang 20 Hasilnya berapa 60 derajat Celcius Baik Sekarang kita masuk ke rumusnya Rumusnya tadi apa L sama dengan L0 Atau dengan rumus yang ini Juga boleh Nah Nah ini ya Tambah dengan L0 Kali Alpha Kali Delta T Itu sama rumusnya Sama saja rumusnya Karena ini dikalikan Maka L0 nya 2 Kali 1 Tambah dengan Alpha nya 0,00011 Kali dengan 60 60 tadi sudah dikurangkan Hasil T 80 kurang 20 Ya Nah maka 2 Sama dengan Sama dengan 2 1 Tambah Ini hasil kali 60 Kalikan dengan 0,00011 Ya Adalah 0,000666 0,000 Ya Oke Kita kalikan Bagaimana cara pengaliannya Boleh Seperti ini Saya jelaskan ya Dalam matematikanya Berarti 0,00011 Ini kan berarti Kita buat Pecahan biasa ya 1-1 Per berapa ya Pecahan biasa Pecahan desimal ya Berapa Dikali dengan Dikali dengan 6 Ya 60 ya Baik 60 Nah maka hasilnya adalah 11 kali dengan 60 Berarti 660 660 Per Ya Per 1 juta Oh Mohon maaf ini bukan 6 ya Bukan 6 Angka belang koma ya 1 2 3 4 5 Oh 6 6 6 6 pas ya Kalau nolnya 6 Berarti 1 juta ya Oke Oke Nah berarti 0 habis 1 Karena Kita habiskan ya Karena pembagian ya Kita habiskan 1 Ini juga sama dengan 1 ya Kita habiskan 1 Tinggal 66 Per 100 Ribu Berarti 0, 0, Tuwaga 4 Kelebihan ya 4 5 Berarti 0, 0 0 0 0 0 0 6 6 Pas ya Oke Atau boleh juga langsung mengalikannya 0,0011 Dikalikan dengan 60 juga boleh Dikalikan ya Maka hasilnya akan sama Seperti ini Nah Baik Setelah kita tambahkan ya 1 tambah 0,006660 Boleh ditambahkan 0 Gak masalah Nah Dikalikan dengan 2 Maka hasilnya 2,00132 Ya Ini konsepnya rumusnya sama Boleh dengan seperti ini Kita keluarkan ya Rumusnya dengan seperti ini Juga boleh ya Nah Seperti ini juga boleh Rumusnya Baik ya Baik Bagaimana Ustadz Anak Ustadz paham ya Baiklah Kita langsung ke latihan Ya Jangan lupa ya Latihan 3 soal ini Nanti dikumpul Ya Dengan cara Memfotokan Jawabannya Ke nomor Ustadz Baik Ustadz bacakan soal yang pertama Suhu sebuah filamen lampu listrik Yang sedang menyala adalah 2925 Kelvin Berapakah suhu filamen lampu tersebut Dalam skala Celcius Yang kedua Suhu udara di ruangan 95 derajat Fahrenheit Nyatakan suhu tersebut Kedalam skala Kelvin Nah Yang ketiga Pada suhu 25 derajat Celcius Panjang batang besi Adalah 2 meter Berapakah panjang batang besi itu Pada suhu 40 derajat Celcius Jika Diketahui Koepisiennya adalah 0,0 Sama ya Seperti tadi ya 0,000 1-1 Per derajat Celcius Baik Sangat mudah ya Ustadz ya Untuk pengerjaannya ya Baik Ustadz tunggu jawabannya Jangan lupa Untuk mengerjakannya Dengan baik Dan dengan konsentrasi Barakallahu fikum Mencedda Wajada Siapa yang bersungguh-sungguh Insya Allah Akan mendapatkannya Zazakumullah khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!